Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Rasulullah. Bukankah kita pengikut Nabi Muhammad? Iya. Bagaimana dong kita sebagai seorang pengikut Rasulullah SAW? Berarti Pak, kita harus mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Bagaimana cara sholat Rasulullah? Bagaimana kata cara ibadah Rasulullah? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sholatlah kalian. Sebagai mana kalian melihat aku? Sholat. Berarti sholat kita harus mengikuti contoh siapa? Rasul, Pak. Maka dari itulah Allah SWT dalam surat Ali Imran E31 menyebutkan apa? Katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku yaitu Rasulullah. Ini saya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Kata Al-Imam Ibn Kathir, ini ayat ujian. Bagi siapa saja yang mengaku dirinya mencintai Allah. Semua yang mencintai Allah di uji oleh Allah. Kalau kalian memang benar-benar mencintai Allah, kalian hendaknya mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah surat tauladan kita. Dalam akhlak, mu'amalah, dalam rumah tangga, dalam cara makan, cara minum. Rasulullah SAW sudah menjelaskan semuanya. Lengkap, Alhamdulillah. Agama kita ini sempurna, Pak. Alhamdulillah. Allah berfirman al-yaumma akmaltulakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian, agama kalian. Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah sempurna. Tidak kurang sedikit pun juga. Maka kita tidak membutuhkan petunjuk selain petunjuk Rasulullah SAW. Kita tidak membutuhkan tuntunan selain tuntunan Rasulullah SAW. Ini amalan yang kedua, Pak. Yaitu kita mengikuti cejak kaki Rasulullah SAW. Tapi bapak dan ibu setiap kita bertanya. Sudah sejauh apa kita mengikuti Rasulullah SAW? Coba dalam sholat kita sudah sesuai belum dengan contohnya Rasulullah SAW? Di dalam cara makan kita, Pak. Saya terkadang suka melihat itu ya. Saya haji, saya kuliah di Madinah gitu. Melihat jemaah haji. Habis haji selesai. Makannya sembarangan saja, Pak. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Wah, enak aja. Kata saya, Pak Haji, Pak Haji. Setahu saya yang namanya makan itu pakai tangan kanan, Pak Haji. Eh dia, alam lupa. Banyak diantara kita suka melecehkan masalah ini, Pak. Iya. Makan tangan kiri itu kata Rasulullah setan. Itu kata Rasulullah. Maka dari itulah, Bapak dan Ibu-ibu coba dalam makan saja sudah belum mengikuti Rasulullah SAW? Cara tidur kita sudah belum mengikuti cara tidur Rasulullah SAW? Nah, setiap kita introveksi diri. Sejauh mana kita mengikuti Rasulullah SAW? Jangan sampai fanatik kita kepada seorang kiai, seorang ulama, melebihi fanatik kita kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, Pak. Rasulullah harus lebih kita kedepankan daripada ulama manapun juga. Rasulullah lebih kita kedepankan daripada kiai manapun juga. Jangan sampai ada hadis yang kita tolak gara-gara apa? Gara-gara ternyata bertabrakan dengan pendapat kiai saya. Wah, ini hebatannya mana ya? Pendapat kiai apa hadis Rasul ya, Pak? Ya tentu hadis Rasul. Kalau pendapat kiai bisa jadi salah. Kalau Rasulullah tidak mungkin salah. Rasulullah maksum. Makanya saya merasa heran, Pak. Terkadang sebagian kau muslimin fanatik banget sama madab. Saya madab syafi'i. Kamu madab apa? Emang kenapa, Pak? Ya pokoknya kalau saya nggak mau selain madab syafi'i. Pokoknya saya memang madab syafi'i aja. Saya orang Sunda, Pak. Tidak, dia dalam Sunda. Saya nggak mau nerima selain madab syafi'i. Memang imam syafi'i? Nabi ya? Bukan pernah salah. Imam syafi'i ulama. Betul kita mengikuti beliau. Tapi kan ulama banyak. Bukan cuma imam syafi'i. Ada madab hambali, madab maliki, madab hanafi. Semua juga ulama. Imam malik, gurunya imam syafi'i. Imam syafi'i, gurunya imam Ahmad bin. Bin hambal. Maka kita melihat mana yang paling kuat dalilnya. Itu yang kita ikuti. Makanya imam syafi'i sendiri malah menyuruh. Apa pengikutnya untuk mengikuti Rasul? Apa kata imam syafi'i rahimahullah? Kata imam syafi'i. Ajma'al muslimun. Ala anahu manistabana tlaw sunnatur rasul. Lam yakun an yada ahli qawli ahadin. Kaum muslimin bersepakat. Siapa saja yang sudah jelas kepada dia hadis Rasulullah. Tidak boleh ia tinggalkan hadis hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak boleh. Nah inilah konsekuensi kita sebagai pengikut Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Terima kasih. Sallam. Sallam. Selamat menikmati. Sallam. 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 Sallam.